Aman, iya. Terus Pak Pusaka gimana? Kalau kamu terlalu sering deket sama dia, suatu saat Pak Pusaka akan tahu kalau kamu itu bukan Azura, tapi cahaya. Pusaka udah tahu kalau misalkan saya bohongan pacaran sama cahaya. Saya harus mikirin cara supaya Pusaka mundur dan berhenti nyaingin saya lagi. Mungkin kalau misalkan saya dampingin cahaya terus, Pusaka bakal mundur kali ya. Tapi itu pun kalau misalkan cahaya setuju. Halo, Tristana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cahaya. Kamu baik-baik aja kan? Iya, baik-baik aja kok. Gak saya, saya cuma khawatir sama kamu. Takutnya Pusaka macem-macem lagi sama kamu. Atau bahkan dia berusaha deketin kamu lagi. Kenapa kamu minta aku untuk menjauhin Pusaka lagi, iya? Cahaya, kamu jangan marah dulu. Kamu jangan salah tangkap. Saya ngomong kayak gitu karena saya khawatir sama kamu. Ya, gak usah khawatir. Pusaka baik-baik aja kok sama aku. Ya, udah ya. Azura kayaknya udah bener-bener percaya sama saya. Semoga dia keceplosan ngomong sesuatu. Supaya saya bisa dapetin bukti sebelum dia mutusin buat keluar dari pabrik ini. Walaupun dia berusaha baik sama kamu, Kamu harus tetep inget. Kamu harus waspada sama dia. Oke. Iya, iya paham. Ngerti kok. Mija, ada apaan kesini? Mau dilap juga? Atau dicuci berkincil? Sembarangan aja kalau ngomong. Eh, Kang. Saya tuh mau nanyain soal cahaya. Itu perempuan yang mirip cahaya maksudnya yang waktu itu pernah kesini. Ada perkembangannya gak sih? Aduh, mijaku sayang. Ngapain sih nanyain itu terus? Kepo ya? Itu gak penting. Lebih penting kamu nanyain. Kapan kamu dilamar? Saratnya apa? Mas kawinnya apa? Maharnya apa? Ada, ada, ada. Ada, ada. Kalau ditanyain itu dijawab aja. Tentang jawab mana kak? Tentang jawab, Tentang jawab, Tentang jawab. Aduh, abu. Sakit nih cacar ministriku. Iya, Tentang jawab. Gak ada perkembangan. Gak ada. Tentang itu terakhir ngeliat dia. Waktu dia nganterin mas musaka. Udah, abis itu gak ngeliat lagi. Jangan bohong. Ayo, ngaku aja. Pastikan Tentang pernah kan ketemu sama cahaya di tempat lain ya kan? Ngaku, ih, ngaku. Mija sayangku, mija cintaku. Untuk kamu Tentang gak pernah bohong. Tentang jujur. Nih ya, Tentang berdoa nih. Semoga neng cahaya yang asli itu ketemu. Cepet ketangkep. Kasian sama mas musaka mikirin pembunuhan itu terus. Saya harus cepet ngasih video ini ke mas musaka. Biar mas musaka gak salah paham lagi. Kalau perlu hari ini. Tapi saya harus hati-hati. Jangan sampai Butiara tau video ini juga. Eh? Eh? Masih disini? Jadi dimandin? Atau dilap aja? Dilap aja kan? Oke. Mija! Yang dilap mija, bukan Tentang! Azura, Tante Diana. Eh? Dia, kamu ngapain jemput sih? Kan udah dibilangin tadi saya, Ya, awalnya bisa pulang sendiri. Dampak, saya juga lagi gak ada yang kesibukan. Tuh, ayo! Ayo! Gak repot! Aku seringan nih kayak gini. Gak apa-apa kan aku gak repot juga. Tuh, ayo! Aku teristan! Lati Tante. Lagi ngeliratin apa sih lu? Aku sangat. Oh, cewek itu lagi. Eh, cuy. Kata lu kan mereka pacaran bohongan ya? Kok ngeliatinnya makin deket sih? Makin lengket gitu? Cowoknya aja yang nyamperin terus. Dia pasti takut. Ntar lagi Azura bisa gue rebut. Wih, asik. Ini berarti rencana buat deketin dia, buat jadian sama dia, fix nih. Senyum dia. Oke. Terus, apa update terbaru? Ya, belum ada perkembangan terbaru, Ren. Tapi gue yakin, sebentar lagi gue pasti akan nemuin bukti baru. Oke. Yaudah, yuk lah. Eh, lu mau kemana? Hah? Lah, ikut sama lu? Ada kafe baru nih, ya kan? Gue mau ngajak lu kopi. Yuk. Gak bisa, dan lain kali aja. Lu mau kemana emang? Gue masih harus ngejar Azura. C'mon, man. Lu jangan setiap hari, setiap saat, lu mikirin ini cahaya mulu. Ya, istirahat dulu. Ya, kopi. Lu gak akan istirahat. Sampai gue tau siapa yang sebenernya udah bunuh bokap gue. Oke? Ya, gapapa. Gue temenin. Enggak, enggak. Gue berangkat sendiri. Ya. Emang udah gawat, ini bener kata Miska. Misalka emang udah terobsesi sama cahaya. Terima kasih, Bapak Tristan yang baik. Terima kasih, Bapak Tristan yang baik. Terima kasih, Bapak Tristan. Terima kasih, Bapak Tristan. Tahan. Justru tadi Pak Pusaka malah nolongin cahaya. Nolongin gimana, Mama? Ya, jadi ceritanya tadi cahaya tuh hampir ditabrak sama mobil gitu. Terus ditolongin sama Pak Pusaka. Tante aja kaget kok dengernya. Terus kenapa kamu tadi gak cerita ke saya pas lagi teleponan? Ya, inilah yang saya takutin kalo kamu terlalu khawatir kayak gini, Tristan. Tapi gapapa. Gak ada masalah saya yakin. Tapi ini pasti settingan-settingannya Pusaka. Settingan apa sih Tristan? Gak mungkin lah Pusaka sejahat itu. Justru mungkin cahaya. Pusaka kan ngelakuin itu supaya kamu percaya sama dia. Tapi maksudnya tadi kamu ngeliat gak siapa yang mau nabrak kamu? Iya, saya mana sempet liat. Orang cepet banget kejadiannya kok. Udah gitu kayak... Gak itu cuma kebetulan aja. Berarti tandanya kamu udah gak aman kerja di situ. Cukupnya kamu inget-inget ke belakang kamu selama kerja di situ. Udah berapa kali kamu hampir bahaya. I will never get there antes of all. Harusnya aman kalo jagah abnormal di sini. Ada gak akan cerjur diudah kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.